Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum pernah subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan subscribe sekali seumur berhidup baik disini kita akan dengarkan pesan Imam besar habib berjiksia melalui salah seorang putrinya Ayo kita dengarkan dulu kita ketemu kata-kata salam dari apa untuk semua pejuang itu baik dari front persaudaraan Islam maupun yang lainnya dan amaratnya juga lanjutkan terus revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak itu berjuang terus karena berjuang adalah kewajiban dan tetaplah berharap menang karena menang adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala bagi para pejuang dan juga dipesankan bahwa jangan pernah putus asa ingat seribu kali kita jatuh maka seribu satu kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan dan juga dihususkan untuk pejuang kemanusiaan dihilmi serta yang lainnya teruslah bantu mereka yang membutuhkan bantuan saat terjadi musibah dan bencana tanpa memandang syara yaitu suku agama ras dan antar golongan dan tetap fokus serius untuk ikut andil mengatasi pandemi COVID-19 semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semua amin ya rabbal alaminya jadi baik saudaraku tadi kita sudah dengarkan yang disampaikan oleh salah seorang putri daripada imam besar habib rizik shihab ya bah tambah bangga saya kawan tambah senang jadi disini pesan-pesan ulama besar kita imam besar habib rizik shihab salah seorang keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kawan beliau mengajak kita untuk bersama-sama mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini kawan beliau juga terus mengajak kita untuk menjalankan revolusi akhlak dengan berakhlak artinya apa kawan kalau saya bisa memaknainya menjabarkannya dengan pemikiran saya yang terbatas ini bahwa maksud daripada melanjutkan revolusi akhlak dengan berakhlak yang disampaikan oleh imam besar habib rizik shihab adalah mari kita menjadi contoh menjadi suri tauladan dalam menjalankan revolusi akhlak dengan cara berbuat baik dan ini dilakukan dengan berakhlak artinya apa menurut saya jangan dengan cara-cara kotor jangan dengan cara-cara berita hoax jangan dengan cara-cara menghina jangan dengan cara-cara memfitnah jangan dengan cara-cara menghujat jangan dengan cara-cara memaki ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak pantas lainnya mari kita terus tunjukkan bahwa revolusi akhlak itu adalah menjauhkan sifat-sifat kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti apa contoh korupsi merampok uang rakyat merampok uang negara menari-nari di atas derita rakyat saya secara pribadi juga mengajak untuk menindaklanjuti daripada revolusi akhlak saya disini hanya bisa mengajak dan juga kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabatku khususnya mereka-mereka yang diberikan sedikit kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan gunakan kekuasaan jangan gunakan jabatan untuk korupsi untuk merampok uang rakyat untuk merampok uang negara karena itu bukan bahian daripada ahlak yang kedua jangan suburkan maksiat jangan suburkan prostitusi jangan suburkan perjudian jangan suburkan mabuk-mabukan jangan jadi pengedar narkoba jangan jika itu semua bisa kita hindari maka insyaallah revolusi akhlak terwujud itu menurut pemikiran saya yang sangat terbatas ini jangan suka menjustis seseorang jangan suka menghakimi seseorang ini semua bahagian daripada revolusi akhlak sehormat salam hormat wahai habib rizik siap salam hormat wahai para ulama-ulama salam hormat wahai para tokoh-tokoh agama yang masih mau menyampaikan kebenaran walaupun menyampaikan kebenaran itu pahit pahit rasanya saya bangga saya bangga saya bangga memiliki panutan yang mengedepankan persatuan kemudian pesan berikutnya adalah disini diingatkan oleh Imam Besar Habib Rizik Sihab agar bagi kita yang masih sehat ini bantulah sadara-sadara kita yang butuh bantuan sesuai kemampuan dan batas kemampuan kita masing-masing yang memiliki kemampuan finansial silakan bantu secara finansial dan pesan beliau adalah tanpa harus memandang apa sukunya apa agamanya apa rasnya apa antar golongannya bantulah tanpa melihat semua perbedaan-perbedaan itu Masya Allah ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya yakin ini juga adalah ajaran semua agama yaitu membantu sesama manusia tanpa harus memandang apa agama sukunya apa agamanya apa rasnya apa antar golongannya Masya Allah jadi wahai sadar-sadaraku wahai sahabat-sahabatku yang masih ada segelintir orang di negeri ini yang masih ingin memfitnah menghina, mencaci dan menyebar berita hoaks terkait Imam Besar Habib Perjik Siap saya mengajak kepada saudaraku hentikan semua itu hentikan kawan karena kebencianmu karena hinaanmu karena cacianmu karena fitnahanmu tidaklah menambah ladang ibadah amal ibadahmu tapi malah sebaliknya terima kasih kawan tolong bagikan video ini semoga pesan yang disampaikan Imam Besar Habib Perjik Siap bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan kita masing-masing yang punya kemampuan secara fisik silahkan yang punya kemampuan secara pemikiran monggo dan niatkan semua itu semata-mata hanya berharap grido dari sampen cipta terima kasih kawan terima kasih buat sahabat kalian nonton ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bin Neka Tunggal Ika adalah napas adalah ruh kegiatan sosial kita Pancasila adalah ideologi negara kita mereka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati